oke guys kembali lagi untuk motor Mio Sporty yang kemarin kita cek untuk sistem pengapian atau arus pengapian dari 10 key proc dan ke kabel CDI 12V disini coklat ya dan hari ini kita akan mentutorialkan cara memasang CDI Shogun 125 ini Shogun 125 atau Shogun SP sama Shogun 110 itu masih sama untuk jelur kabelnya karena ini CDI aslinya sudah mati dan kemarin saya sempat beli CDI punyanya Mio juga tapi yang biasa alhasil yang harga-harga murah itu ya sekali colok hidup langsung mati dan hari ini saya menggunakan CDI Shogun saya sudah memasangnya beberapa kali untuk CDI Shogun merek ini ya merek ini itu Alhamdulillah awet-awet saja oke untuk memasang CDI Shogun ataupun CDI apa saja ya kita harus wajib mengetahui jalur kabelnya ya saya ulangi lagi disini kita harus tahu dulu untuk kabel dari motor Mio ini ya ini 12V kabel coklat dari kunci kontak ya dan ini kabel putih garis biru adalah positif pulsar dan ini kabel oran adalah untuk ke koil dan kabel hitam ground kabel putih garis merah adalah negatif koil dan selanjutnya kita harus mengetahui untuk jalur kabel CDI Shogun nah kita mulai dari sebelah sini kita mulai dari sebelah sini ya kabel warna hitam karena ini soketnya kan bukan aslinya ini nah kita hitung aja dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 gitu ya nah pokoknya yang sebelah sini ini ya kabel hitam ini sebelah sini kita sambungkan ke masa ya ke masa nih kebetulan nih hitam ketemu hitam ya hitam ketemu hitam ya seperti itu hitam ketemu hitam nah oke hitam ini sebelah sini adalah masa ya untuk sebelah sini adalah pulser ya setelah masa sebelah sini pulser nah berarti ini ketemunya pulser positif ya berarti kabel biru kabel putih garis biru nah mudah-mudahan saya tidak tahu kalau ini kabel putih garis biru ya benar ini ya ini pulser ya saya ulangi lagi nah disini ada masa atau ground sebelah sini pulser nah kita ke bawahnya ini bawahnya itu coil nah coil ini kabel warna oren ya kabel warna oren kita sambungin disini nah ini nyambunginya jangan permanen dulu ya karena takutnya nanti gak hidup gak apa salah ada kesalahan kan kita gampang untuk melepasnya lagi disini pulser dan sebelahnya disini adalah disini coil sorry ini coil ini pulser tadi ya ini pulser ini masa ini pulser ini coil dan sebelahnya coil itu nol nol artinya gak kepake jangan gak usah dipikirin ya ini gak kepake dan kita lanjut ke bawahnya sebelah sini itu ini nol sama ini ini warnanya putih sama ini nol gak kepake ini gak usah dipikirin nah ini tinggal sisa satu berarti nah 12 volt 12 volt kita sambung disini sambung set nah jadi saya ulangin lagi ya untuk sebelah sini kita sambung ke kabel warna hitam di motor Mio kabel ground sebelah sini kita sambung sebelah sini ini ya kita sambung ke kabel warna putih garis biru ini sebagai positif pulser dan disini kita sambung ke kabel coil kabel oran ya yang sebelah sini nol ini sebelah sini nol dan sebelah sini kita sambung ke kabel coklat 12 volt nah pertanyaannya di motor Mio ini masih ada sisa kabel 1 kalau di CDI nya masih ada sisa kabel 2 ya kabel 2 ini adalah nol gak usah dipasang gak usah dipikirin nah yang kita pikirin ini disini ini adalah satu kabel pulser negatif nah artinya kita sambungkan sambungkan ini ke kabel ground ini kita gabung ini supaya si pulser itu dapat negatif atau dapat ground ya kita sambungin seperti ini dan ini sudah selesai dan kita bisa tes si CDI ini sudah hidup atau tidak ya sudah menyala atau artinya berhasil atau tidak kita memasang CDI Shogun ini ya nah caranya kita bisa cek ini kabel kabel ini ya yang tadi koil ini sorry gak keliatan nah ini yang ke koil kita cek ini kita cek kita konsletin disini di kabel masa ya kita konsletin di kabel masa ini dengan cara kita kunci kontak on dan kita coba selat coba selat nanti kalau berhasil disini akan ada percikan api peletek-peletek gitu nah lagi nah gak kurang ini ya kurang kenceng ya mana ini istri saya yang ini coba aku aja yang itu coba lihat ini tuh kelihatan atau enggak ini yang kabel ini nih kabel koil ya ini waduh ini selahnya kelihatan apinya ini selahnya agak error jadi susah ini kadang nyangkut kadang enggak ya ini kita fokus ke kabel ini kita konsletin aja disini ya waduh walaan gak nyangkut ini selahnya bosok ini nah kelihatan nah ini kita tinggal ini disini sudah keluar apinya ya di CDI kita gelantungin aja seperti ini yang penting kabel-kabelnya jangan sampai ini nah kita coba tes untuk di koil nah ini harus nyampe di koil kalau gak nyampe di koil nah motor gak hidup nah ini kabel koil kita copot dulu ini untuk cangglong ya untuk tutupnya nah caranya sama kita konsletin nah coba selah nah tuh nah kelihatan ya ada apinya karena ini siang-siang jadi kelihatan apinya itu kecil ya nah coba saya selah lagi kita tes hidup untuk rangkaian CDI Shogun nah selamat menikmati